oke teman-teman kembali lagi ke channel saya hari ini saya akan sharing tentang geometri node ya jadi hari ini kita buat yang simple aja tapi bentuknya keren karena kemarin juga habis coba-coba Oke sebelum itu bagi teman-teman yang mau dukung saya di Saweria silahkan klik link aja di bawah yang mau donasi silahkan yang enggak mau juga nggak dipaksa Oke langsung kita pencet new di sini nah disini adalah muncul grup input sama output ya jadi kita akan pakai bentuk berdasar aja yang namanya si cube ini kita pencet shift sama A saya cari yang namanya extrude mesh Oke jadi seperti ini dia bakal ke extrude habis itu saya akan cari lagi namanya scale elements nah jadi ini untuk nge-scale ya ya bukan sorry bukan scale instances sorry scale element nah oke scale element nah disini di bagian selectionnya nih komisah saya scale dia bakal nge-scale semua ya nih ini buat offset scalenya kalau misalnya saya scale dia bakal scale semua tapi saya mau dia cuma scale di bagian tertentu doang makanya di bagian sini ada pilihan top sama side kalau saya pilih topnya nanti yang ke-scale cuma bagian top si face nya aja ya jadi seperti ini Oke atau juga kalau bisa kita pilih side nah bisa juga di bagian side-nya dong yang bakal ke-scale Oke disini saya akan pilih topnya aja lalu disini sorry bilang disini saya akan majuin scale-nya jadi dua jadi dia seakan-akan nggak ada perubahan tapi temen-temen lihat di mode wireframe dia bakal seperti ini Oke Oke selanjutnya biar lebih menarik lagi saya akan copy 2 ini sorry shift sama D buat copy kita taruh lagi geometrinya disini habis itu temen-temen cari yang namanya itu adalah transform ya temen-temen cari nama transform geometrinya taruh disini itu temen-temen pilih yang namanya join geometri nah jadi join geometri ini buat gabungin dua geometri jadi satu Oke jadi ini taruh sini ini taruh sini ini taruh sini deh nggak ada efek apa-apa ya kenapa karena kita belum ubah skillnya disini kita ubah jadi dua jadi dua dan jadi dua lihat jadi dia akan seperti ini nah lebih menariknya kita tambahin lagi ya kita shift sama dia lagi kita duplikat lagi kita duplikat lagi join geometrinya taruh sini nah kita tinggal tarik ke sini lagi ini tinggal tarik bentar sorry ini tinggal kita tarik ke sini lagi Oke tunggu screen case case mati ya sebentar oke ya nggak ada perubahan kenapa karena sekianlah belum kita gedein jadinya tiga tiga dan tiga oke tiga nggak ada perubahan deh eh sebentar Oh sorry lupa jangan lupa di input juga ya nah oke oke jadinya akan seperti ini nanti kalau kita sudah kita tinggal kasih modifier tambahan yang namanya wireframe oke kita kasih modifier yang namanya wireframe Hai nah oke kita tebelin kita pergi ke solid mode nanti dia akan menjadi seperti ini nah temen-temen bisa bisa saja bikin random kita balik ke geomotik notenya temen-temen bisa random di bagian skillnya mungkin temen-temen sih maunya begini ini maunya begini dan ini sini maunya begini nah temen-temen satu random mungkin bentuknya seperti ini ataupun mau rapi juga seperti ini juga bisa temen-temen tinggal kita mainin di skill-nya aja oke oke biar lebih menarik lagi saya akan tambahin uvspear disini bisa temen-temen lewat geometri not juga bisa lewat layout juga bisa ya jadi karena saya mau gabungan aja saya akan tambahin di sini aja uvspear kita set smooth aja terkecil jadi nanti uvspear ini kita saya kasih material dulu ya di sini saya ada download sebuah bulan dan account namanya sangtus tetapi ini bayar tapi menurut sini worth it sih ya di sini banyak banget pilihan temen-temen tinggal terapin aja ya bagi temen-temen yang enggak ada silahkan pakai material biasa di sini saya pakai material sangtus Oke jadi nanti kita lewat material previewnya Oke mungkin tutorial simple aja hari ini sampai di sini nanti mungkin saya akan kasih lihat hasilnya di akhir bagaimana ya Oke mungkin simpel aja hari ini jika temen-temen ada pertanyaan silahkan aja tulis kolom komentar jujur saya juga baru belajar geometri not dan ini not lengkapnya kalau temen-temen lihat tinggal gampang aja ya extrude scale join geometri buat ini teman-teman bisa buat sebaik banyaknya di atas-atas ditumpuk juga apa tuh temen-temen bisa di grup caranya adalah pencet ctrl sama G nanti dia bakal ke grup pencet tab Nah jadi ini mau tempat tempat ya temen-temen ctrg buat grup tab ctrl sama G nah jadi temen-temen juga bisa menghemat tempat dengan cara di grup-grup persatu persatu Oke mungkin sampai sini aja jika temen-temen suka jangan lupa like video saya kalau ada tutorial apa tuh jadi kolom komentar jika saya bisa kasih buatkan terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye